Sementara itu pemirsa di Mamuju sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai juga melonjak naik. Menjelang bulan suci Ramadan, lonjakan harga tertinggi terjadi pada bawang putih dan bawang merah, di mana saat ini mengalami kenaikan hingga 20 persen. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Mamuju, Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan. Lonjakan harga tertinggi terjadi pada bawang merah dan bawang putih, di mana saat ini mengalami kenaikan sekitar 20 persen. Menurut salah satu pedagang di Mamuju, Mulyadi mengatakan, harga yang mengalami kenaikan cukup signifikan terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Awalnya hanya berkisar Rp35.000, kini menjadi Rp48.000 per kilo. Hampir semua bahan komoditas mengalami kenaikan. Diperkirakan harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional Mamuju disebabkan tingginya kebutuhan atau permintaan masyarakat jelang awal Ramadan. Sedangkan pasokan bahan pokok berkurang seperti bawang merah dan bawang putih sangat sulit untuk didapatkan. Terlalu signifikan itu bawang merah dan bawang putih. Kalau bawang putih kemarin sempat Rp38.000, sekarang harga sekarang Rp48.000. Sedangkan bawang merah kemarin Rp35.000, sekarang Rp40.000. Hampir semua bahan komoditas atau bahan-bahan sayur naik. Mungkin kemungkinan besar naik sebelum, mungkin ada akan naikan lagi setelah belum puasa. Selain bawang, sejumlah bahan pokok lainnya seperti cabai merah, cabai keriting, telur ayam ras, dan bumbu dapur lainnya juga mulai merangkak naik. Kenaikan harga diperkirakan akan terus naik hingga memasuki bulan suci Ramadan nanti. Dari Kopaten Mamuju, Abdul Jalal, AI News, melaporkan.